Kitab Yeremia pasal 11 Perjanjian diingkari Inilah pesan dari Tuhan Dengarlah kata-kata dari perjanjian ini, hai Yeremia Katakanlah itu kepada penduduk Yerusalem dan orang Yehuda lainnya Tuhan, Allah orang Israel, mengatakan Terkutuklah orang yang tidak mematuhi perjanjian ini Aku berbicara tentang perjanjian yang telah kubuat kepada nenek moyangmu Ketika aku membawa mereka keluar dari peleburan besi yang disebut Mesir Ketika itu aku berkata kepada mereka Dengarkanlah aku dan taati segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu Maka kamu akan menjadi umatku dan aku menjadi Allahmu Aku melakukan itu untuk memelihara janji yang telah kubuat kepada nenek moyangmu Aku berjanji untuk memberikan tanah yang subur kepada mereka Tanah yang berlimpah-limpah dengan susu dan madu Dan kamu tinggal di negeri itu hari ini Aku Yeremia menjawab Amin ya Tuhan Tuhan berkata kepadaku Hai Yeremia Katakanlah pesan ini di kota-kota Yehuda dan jalan-jalan di Yerusalem Inilah pesan itu Dengarlah bunyi perjanjian itu dan lakukanlah hukum-hukum itu Aku telah memperingatkan nenek moyangmu ketika aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir Aku terus-menerus mengingatkan mereka sampai hari ini Aku telah mengatakan mereka menaati aku Mereka tidak mau mendengar dan mereka keras kepala serta melakukan kehendak hatinya yang jahat itu Perjanjian itu mengatakan bahwa kutukan akan terjadi bagi mereka jika mereka tidak taat Jadi aku membuat semua kutukan terjadi atas mereka Aku telah memerintahkan mereka menaati perjanjian itu Tetapi mereka tidak melakukannya Tuhan berkata kepadaku Hai Yeremia Suatu rencana rahasia telah dibuat oleh orang Yehuda dan penduduk Yerusalem Mereka telah melakukan dosa yang sama yang dilakukan oleh nenek moyangnya Nenek moyang mereka tidak mau mendengar pesanku Mereka mengikuti berhala asing dan menyembahnya Keluarga Israel dan keluarga Yehuda telah merusak perjanjian yang kubuat dengan nenek moyangnya Inilah yang dikatakan Tuhan Aku segera mendatangkan sesuatu yang mengerikan kepada orang Yehuda Mereka tidak dapat melarikan diri Mereka akan menyesal dan berteriak minta tolong kepadaku Namun aku tidak mendengarkannya Orang-orang di kota-kota Yehuda dan Yerusalem akan pergi dan minta tolong kepada berhalanya Mereka membakar kemenyan untuk berhala itu Tetapi berhalanya Tidak dapat menyelamatkan mereka Apabila kesusahan itu datang Hai orang Yehuda Kamu mempunyai banyak berhala Sebanyak kota di Yehuda Kamu telah membangun banyak mezbah Untuk menyembah Dewa Baal Mizbah sebanyak jalan di Yerusalem Demikian terhadap engkau Yeremia Jangan berdoa atas orang Yehuda Jangan bermohon demi mereka Dan jangan berdoa bagi mereka Aku tidak akan mendengarnya Mereka akan menderita kemudian Dan akan memanggil aku untuk minta tolong Tetapi aku tidak akan mendengarnya Mengapa kekasihku berada di dalam rumah Tuhan Ia telah melakukan banyak kejahatan Hai Yehuda Apakah kau pikir janji-janjimu Dan persembahan akan menjauhkan engkau dari kebinasaan Apakah aku akan mengizinkanmu bersenang-senang Atas jalanmu yang jahat Tuhan telah memberikan nama kepadamu Ia menyebut engkau Pohon zaitun yang hijau Indah dipandang Namun Dengan angin deras Ia memasukkannya ke dalam api Dan cabang-cabangnya akan hangus Tuhan yang maha kuasa Telah menanam engkau Dan dia telah berkata Bahwa bencana akan menimpamu Hal itu terjadi karena Keluarga Israel dan Yehuda Telah melakukan yang jahat Mereka mengorbankan persembahan kepada Baal Dan hal itu membuat aku marah Rencana jahat terhadap Yeremia Tuhan telah memberitahukan kepadaku Bahwa orang Anatot Telah membuat rencana rahasia terhadap aku Ia telah memperlihatkan perbuatan-perbuatan mereka kepadaku Jadi aku tahu bahwa aku dilawannya Sebelum dia menunjukkan kepadaku Bahwa mereka melawan aku Aku seperti anak domba jinak Yang dibawa ke pembantaian Aku tidak tahu Bahwa mereka melawan aku Mereka berkata Marilah kita binasakan pohon itu Bersama buahnya Mari kita membunuhnya Kemudian orang melupakannya Tuhan Engkau adalah hakim yang jujur Engkau tahu Menguji hati dan pikiran manusia Aku akan mengatakan alasanku kepadamu Dan aku Membiarkan engkau Memberikan hukuman Yang patut bagi mereka Orang Anatot telah berencana untuk membunuh Yeremia Mereka berkata kepadanya Jangan bernubuat atas nama Tuhan Atau engkau Kami bunuh Tuhan telah membuat keputusan Tentang orang Anatot Tuhan yang maha kuasa mengatakan Aku segera menghukum orang Anatot Anak-anak muda mereka Akan mati di pertempuran Anak mereka yang laki-laki dan perempuan Mati oleh bahaya kelaparan Tidak akan ada orang Anatot yang tersisa Tidak ada seorang yang hidup Aku menghukum mereka Aku membuat bencana terjadi atas mereka